selama di dunia itu dia akan dijauhkan dari kegelisahan dan dijauhkan dari kesedihan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kenapa Al-Quran penting bagi kita baik umat Islam ataupun manusia pada umumnya kita akan bermula dari keterangan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 baik karena ini masih kuliah umum saya perkenankan masih luas ada kelapangan mau mencatat, mau tidak, mau fokus silahkan nanti berdasar manfaat yang bisa anda dapatkan tapi kalau anda sudah mendaftar kita ada 3 semester belajar semester 1, 2, 3 ada banyak pelanjaran nanti disitu ada perangkat belanjar ada buku catatan nanti kalau ada yang tidak ada catatannya tidak fokus belanjarnya nanti saat ujian tidak lulus dia mengulang nanti ada wisuda ada ujian ada sertifikat dan sebagainya karena itu memaksa kita untuk serius nanti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 fokus kalimatnya ada ayat ini baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas di Musaf kami firmankan kepada Adam dan pasangannya turun kalian semua ke bumi karena memang Adam saat diciptakan misinya di bumi bukan di langit Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 paling kiri sebelah atas di Musaf وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاِكَةِ إِنِّي جَاِلُوا فِي الْأَرْضِ bukan في السَّمَةِ ketika Rabb Muhammad berfirman kepada malaikat menyampaikan pesan kepada semua malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu misi Adam itu kata Allah saya tetapkan ja'il itu memberikan fungsi pada makhluk yang telah tercipta kalau menciptakannya disebut khalik namanya ya'khalaqo perbuatannya khalik penciptanya karena itu Allah menyebut dirinya dengan khalik buka Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya dengan kalimat yang sama cuma redaksinya beda ini ja'il yang kedua khalik وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاِكَةِ إِنِّي خَالِقُمْ كَالْبَشَرَةِ من صَلصَلِمْ من حَمَاِمْ مَسْنُونَ ketika Rabbumu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan informasi pada semua malaikat dan kalangan sebagian jin yang ada pada saat itu aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat bukan jin karena itu jin disebutkan sudah ada sebelum manusia ayat 27-nya Quran surah 15 ayat 27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ sedangkan jin sudah kami ciptakan lebih dulu dibandingkan manusia bahannya materinya tidak serupa baik sekarang diciptakan manusianya diberi nama dengan Adam عليه السلام وَعَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Adam ketika sudah ada kan semua makhluk ciptaan Allah itu mesti ada manfaat harus ada fungsi karena Allah mustahil menciptakan sesuatu walaupun kecil kecuali ada manfaat dan fungsi di dalamnya walaupun itu nyamuk Quran surah 2 ayat 26 paling kanan di pertengahan إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَيْ يَضُرِبَ مَثَلَمَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا walaupun lebih kecil dari nyamuk ada bakteri ada virus ada macam-macam misalnya lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya jadi kalau yang kecil saja sekecil atom ada manfaatnya atau lebih kecil daripada itu maka bagaimana dengan manusia yang tersusun dari komponen-komponen yang sangat kompleks pasti ada fungsinya maka kata Allah ketika aku ciptakan makhluk yang bukan jin dan bukan malaikat ini manusia ini bashar ini maka fungsinya aku tugaskan dia membawa misi di bumi bukan di langit kembali ke Al-Baqarah ayat 30 ini ja'ilun fil ardi bukan fissama fil ardi khalifah dia akan membawa misi yang bertugas di bumi sebagai khalifah nanti maknanya luas khalifah bisa saling menggantikan satu dengan yang lainnya fakhulafa ba'duhum ba'dah manusia akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya makanya kalau kita wafat anak kita gantikan anak kita wafat cucu kita gantikan karena itu nanti ada konsep dalam Al-Quran coba lihat keluargamu pelihara anak-anakmu berikan pendidikan yang kuat supaya saat mereka tumbuh menggantikanmu mereka bisa lebih hebat dibandingkan dengan kau itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa ayat 9 wal-yakhshalladzina law-taraku min khalfihim dhurniyatan di'afa khafu alayhim wal-yattaqullah ya enaklah para orang tua khawatir kalau anak-anaknya lemah ketika menggantikan mereka di masa depan berikan pendidikan yang bagus datang contoh lengkap pendidikan kompleks turunkan Imran Hana bukan Nabi bukan Rasul dipilih supaya kita tidak mengatakan itu kan Nabi itu kan Rasul maka Imran dengan Hana bukan Nabi bukan Rasul bisa mendidik anaknya Mariam Mariam tumbuh lebih baik dibandingkan ibunya karena tantangan di masa Mariam lebih daripada ibunya Mariam mengandung melahirkan Isa Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya karena tantangan di masa Isa lebih daripada tantangan kakek nenek plus ibunya itu gambarannya baik kembalikan supaya tidak perlu melebar ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk menjalani fungsi kehidupan di bumi sebagai khalifah tadi fokus teman-teman sekalian setelah melakukan latihan selama Allah tetapkan di tempat surga sementara latihan itu Quran surah kedua ayat 35 dilatih disitu ini ada musuh penggoda namanya setan dari kalangan iblis cara godanya begini ini yang kamu nikmati kalau kamu ikuti tipu daya iblis jadinya seperti ini kalau sudah siap semua tahu tantangannya tahu apa yang harus dikerjakan bekal sudah punya diajarkan pengetahuan ayat 31 diajarkan ada yang mengawasi di kalangan malaikat dialog dengan malaikat pada saat itu ayat 33 32 33 sudah siap semua turunlah kemudian ke bumi tapi pertanyaannya apa yang Allah kemudian terangkan saat turun ke bumi itu ini yang menjadi dasar bahasan kita fa'imma ya'tiyannakum minni hudah kata Allah aku tidak akan biarkan engkau turun ke bumi tanpa pedoman hidup walaupun sudah belajar sekarang ada training yang tadi dilakukan itu saat ditempatkan di surga bukan surga yang akan kita masukin nanti ini surga khusus untuk pendidikan Adam sebelum turun ke bumi terlalu panjang kalau kita bahas setelah kemudian turun kan tidak Adam saja yang hidup di bumi karena Adam itu manusia manusia itu punya nyawa nafas setiap nafas fitrahnya akan mengalami kematian Quran surah ketiga Al-Imran ayat 185 kullu nafsi ba'iqatul maut karena Adam itu pasti wafat manusia dan kembali kepada Allah maka akan digantikan tadi ada yang menggantikan 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 kan yang menggantikan ini belum tentu pernah training di surga siapa diantara anda yang pernah training di surga angkat tangan saya pulang tidak ada bahkan mimpi pun belum tentu karena itu kata Allah nanti kami kirimkan satu pedoman ikuti pedoman itu ajarkan pada anak keturunanmu kalau pedoman itu diikuti dengan benar pedoman ku kata Allah ada iya di ujungnya iya nisbah iya 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 kembali kepada Allah jadi bukan pedoman maaf makhluk bukan pedoman adi hidayat bukan pedoman kiai bukan pedoman habib bukan pedoman pedoman orang-orang tertentu bukan makhluk-makhluk tertentu tapi langsung bersumber dari pencipta kita semua siapa? Allah maka kalau yang bersumber dari Allah pasti punya keistimewaan yang jauh berbeda dengan makhluk apa keistimewaannya? aku jamin kata Allah kalau pedoman ini diikuti oleh anak keturunanmu cucu sampai semua berpulang kepada aku aku jamin hidupnya selama di muka bumi itu selama di dunia itu dia akan dijauhkan dari kegelisahan dan dijauhkan dari kesedihan selamat menikmati